Halo guys Drama ini berfokus pada dua orang pemuda dengan latar belakang yang berbeda Dimana pemuda yang tampak lugu dan culun Mempunyai misi balas dendam kepada ayahnya Karena telah mencelakakan ibunya dan selalu saja hendak membunuhnya Sementara pemuda yang satunya lagi adalah seorang anak konglomerat Dan sangat jago gelut Namun dia juga mempunyai sebuah misi yang hampir sama dengan si pemuda miskin Dia ingin membalaskan dendamnya kepada seluruh keluarganya Karena selama ini selalu saja dia dianggap sebagai parasit Karena ternyata si pemuda kaya ini adalah seorang anak haram Hingga pada suatu ketika mereka berdua pun bertemu Karena sama-sama mempunyai misi yang sangat membutuhkan bantuan satu sama lain Mereka pun bekerjasama untuk bisa membalaskan dendamnya masing-masing Si miskin yang ingin jadi kuat untuk bisa membunuh ayahnya Sementara si kaya yang ingin menjadi pewaris atas tahta keluarga dirinya Drama kali ini sudah dijamin seru bingit Jadi mari langsung saja kita simak ke alur filmnya Dan ini dia The Impossible Hair Cerita dimulai ketika seorang pemuda miskin berusaha 18 tahun yang bernama Han Tai O Memutuskan untuk pindah ke sebuah pinggiran kota yakni kota bernama Maju Untuk memulai kehidupan barunya disana Alasan Tai O pindah karena memang dia kini hanya tinggal hidup sebatang kara Dari keterangannya saat ditanya oleh seorang Atu yang mencarikan rumah kontrakan untuknya Tai O mengatakan kalau ayah dan ibunya telah meninggal Saat Tai O sudah mendapatkan tempat tinggal di pinggiran kota Maju Tiba-tiba ada seorang anak konglomerat yang lewat di hadapannya Penguda itu bernama Kang Inha Namun si Atu agak sedikit julid dengan hadirnya Kang Inha di kota mereka Karena ternyata dia berada disana karena sedang diasingkan oleh keluarganya Dan penyebabnya adalah karena ternyata Inha adalah anak haram di keluarga mereka Kesokan harinya karena Tai O membutuhkan pekerjaan untuk menyambung hidup Dia mendatangi supermarket dan sebagainya untuk mencari lewongan kerja Hingga tidak sengaja saat sedang di Indo April Tai O melihat si anak haram yakni Kang Inha sedang mencuri di sualayan tersebut Namun anehnya si pemilik sualayan membiarkannya dan tidak menegurnya sama sekali Ternyata kelakuan Inha mencuri ini memang sudah dilakukan berkali-kali Dan bahkan semua orang di kota Maju tidak ada yang mau menegurnya Merasa terganggu dengan Tai O yang menatapnya sesedang mencuri Inha mengampirinya untuk memperjelas sesuatu Namun Tai O tidak menggubrisnya dan malah memberi wejangan kepadanya Jika ingin mendapatkan perhatian silakan curi sesuatu yang lebih besar Bukan menjadi pencuri kelas teri Ternyata Tai O tahu tindakan kriminal yang dilakukan oleh Inha Adalah semata-mata karena ingin mendapatkan perhatian dari warga kota Maju Kesokan hari di sekolah SMA yang lumayan ternama Kang Inha dan teman-temannya yang sedang menunggu jam pelajaran dimulai Ternyata mereka kedatangan seorang murid baru yang katanya dia adalah salah satu murid tercerdas yang ada di Korea Dan siapa sangka ternyata murid cerdas itu adalah Han Tai O Saat jam istirahat pelajaran Tai O yang mencoba mencicipi makanan di sekolah itu Tiba-tiba mendapatkan perundungan dari Kang Inha Tentu alasannya jelas karena Tai O yang sudah merendahkannya saat ia ketahuan mencuri tempoh hari Tidak cukup dengan mengusirnya dari meja makan Inha melempar Tai O dengan sepiring makanan untuk memprovokasinya Namun siapa sangka ternyata Setelah kejadian itu Hari pertama di sekolah barunya Tai O pun mendapatkan hukuman Dan tidak boleh mengikuti pelajaran Begitu juga dengan Inha Mereka diberikan sanksi untuk segera pulang karena berkelahi Namun saat Ndak pergi tiba-tiba Tai O mendapatkan telpon entah dari siapa Yang membuatnya sangat panik dan segera berlari menuju ke sebuah tempat Ternyata cerita tentang kedua orang tuanya yang sudah meninggal hanyalah kebohongan belaka Karena setelah mendapatkan telpon tadi Tai O menemui ibunya yang saat itu bersembunyi di sebuah biara Memintanya untuk segera pergi dari sana dan mencari tempat persembunyian baru Ternyata orang yang menelponnya dan membuatnya sangat panik adalah ayahnya sendiri Rupa-rupanya ayahnya yang saat ini sedang berada di dalam penjara Karena dahulu pernah hampir membunuh mereka berdua Telah mengetahui ibunya masih hidup dan sedang bersembunyi di tempat itu Ia pun memberi peringatan kepada Tai O bahwa ia telah menyebarkan seluruh anak buahnya untuk membunuh ibunya Tak peduli dimanapun mereka berada Dan oleh sebab itu Tai O pun segera memindahkan ibunya pergi jauh agar ayahnya tidak bisa menemukannya Setelah mengetahui ayahnya masih mengincar mereka Tai O pun pergi ke sebuah sasana boxing untuk melatih dirinya agar bisa membunuh ayahnya suatu hari nanti Namun tidak disangka sasana itu adalah tempat latihannya Kang Inha Melihat Tai O yang sepertinya ingin berlatih boxing yang walaupun mereka bermusuhan Nyatanya Kang Inha meluangkan waktunya dan bersedia melatih Tai O Bukan tanpa alasan ia bersedia melatihnya Ternyata Inha hanya ingin mengebuki Tai O sampai puas dengan dalih melatihnya Namun saat Tai O sudah keleyengan Tiba-tiba trauma masa lalunya Saat ayahnya hendak membunuh ibunya kembali muncul dan membuat Tai O menjadi beringas Sampai-sampai hampir saja membunuh Inha Dan dari sinilah akhirnya mereka berdua pun menjadi sedikit lebih akrab Kesokan harinya di sekolah Akhirnya Inha pun mengetahui alasan kenapa Tai O ingin berlatih boxing Dan terus saja mengoceh ingin membunuh seseorang Salah seorang temannya memberitahukan kabar kalau ayah Tai O telah membunuh ibunya Dan saat ini sedang di penjara Namun Inha tidak memperdulikan hal tersebut dan malah semakin mendekati Tai O Mengetahui mereka mempunyai nasib yang hampir serupa Dengan sama-sama mempunyai dendam pada seseorang Tai O pun menawarkan kerjasama kepada Inha untuk bisa mencapai tujuannya masing-masing Dimana Tai O sebagai murid tercerdas di Korea menawarkan bantuan kepada Inha Agar ia bisa menjadi pewaris tunggal dan menyingkirkan semua keluarga tirinya yang selama ini selalu saja mengucilkannya Sedangkan Tai O meminta Inha untuk bisa mengajarkannya menjadi seorang petarung yang handal Sekaligus menjadi orang yang cukup berada agar suatu hari nanti ia bisa membunuh ayahnya Walaupun awalnya sedikit pesimis Namun karena ucapan Tai O yang sangat meyakinkan Akhirnya Inha pun menyembakati ide tersebut Dan mulai bekerjasama untuk bisa membalaskan dendamnya masing-masing Sekian tahun berlalu sejak Tai O bekerjasama dengan Inha Kini Tai O sudah menjadi asisten dosen dan mengejar di sebuah universitas Tentu pencapaian ini terbilang mudah karena Tai O adalah murid tercerdas di Korea Sambil menjalani rutinitasnya yang sangat padat dari mengajar, kerja sampingan, dan lain-lain Tai O tetap memprioritaskan tujuan mereka Yakni membantu Inha untuk menjadi pewaris tunggal atas perusahaan Kang O grup milik ayahnya Dan kita akan melihat keseluruhan dari keluarga Tiri Inha yang selama ini mengasingkannya Ada putra tertua yakni Kang Inju Putra kedua Kang Sungju Ibu tirinya Jang Gumsok Adik tirinya Kang Hyuju Dan tentu ayahnya sendiri Kang Jungmo Pendiri dari perusahaan Kang Oh Gru Pada hari itu mereka sedang bersantap malam seperti biasa sambil sedikit membahas Siapakah diantara mereka yang akan menjadi penerus perusahaan Kang Oh Gru Sementara di kampus tiba-tiba Tai O dipanggil oleh dosennya untuk menghadap Ternyata sang dosen ingin membeli tesis yang dibuat oleh Tai Oh mengenai Kang Oh Gru dari keluarga Inha Dimana Kang Oh Gru sendiri saat ini sedang pusing Ingin membuat terobosan baru agar perusahaan mereka semakin mendunia Namun tesis yang dibuat oleh Tai Oh benar-benar sangat sempurna Seperti yang diinginkan oleh Kang Oh Yakni mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang bisnis investasi Yaitu sebuah pusat kooperasi kemakmuran bersama Dimana ternyata selain untuk investasi rupa-rupanya Tujuan lain yang tersembunyi dari kedok investasi ini adalah Untuk sebuah suksesi atau pengambilan paksa kepemimpinan Kang Oh Gru Yang tentu tujuan utamanya adalah agar Kang Inha Si anak haram yang selama ini dibuang bisa menjadi satu-satunya orang yang menguasai Kang Oh Gru Namun ketika Tai Oh sedang fokus dengan misinya Tiba-tiba datanglah sebuah masalah yang tak terduga Masalahnya apa? Apalagi kalau bukan Wadon Yak tiba-tiba ada seorang Wadon malah mampir dalam kehidupan Tai Oh Dia bernama Nahi Won Sebenarnya sejak awal kuliah Tai Oh sudah sering berjumpa dengannya Karena selain mereka satu jurusan ternyata mereka juga tetanggaan Karena ingin fokus Tai Oh mencoba bersikap acuh kepada Hi Won selama ini Tapi lama-kelamaan sepertinya Tai Oh mulai tertarik kepada Hi Won Suatu hari berkat usaha Inha Tai Oh berhasil menyusup ke dalam Kang Oh Gru Dengan menjadi seorang guru les untuk adik tirinya Yakni Kang Hyuju Tujuan Tai Oh menjadi seorang guru les Tentu untuk bisa merencanakan lebih jauh lagi Agar Inha bisa segera menjadi pewaris tunggal dan menguasai perusahaan Kang Oh Gru Namun di luar dugaan saat Tai Oh menjadi guru les untuk adiknya Ternyata Hyuju malah menyukai Tai Oh Sekembalinya dari mengajar Tiba-tiba Inha mengucapkan pernyataan yang membuatnya terkejut Rupa-rupanya Inha menyukai Hi Won dan meminta Tai Oh untuk mencari tahu Dimanakah Hi Won tinggal? Pekerjaannya apa? Dan lain-lain sebagainya Tentu mendengar ucapan Inha Tai Oh pun jadi bimbang Karena memang dia juga menyukai Hi Won Dan sepertinya Lagi-lagi wanita memang adalah biang kerusakan dari persahabatan seorang pria Ketika Tai Oh pulang ke kontrakannya Tidak sengaja ia melihat ada seorang wanita yang sedang marah-marah di depan kontrakan Hi Won Ternyata wanita itu adalah ibunya Rupa-rupanya selama ini Hi Won selalu menghindar dari ibunya dan tak pernah menganggapnya ada Sebab setiap kali ibunya datang bukan untuk merindukan anaknya Tapi selalu saja meminta uang dan menyiksanya Walaupun tidak tega saat melihat kejadian itu Tapi Tai Oh yang tidak ingin ikut campur urusan orang lain Mencoba untuk mengabaikannya Namun saat melihat Hi Won merenung dan berjalan sendirian di tengah hujan Tai Oh pun tak tega Akhirnya mendekatinya dan mulai berinteraksi dengan Hi Won Di Kang Oh grup sendiri Pimpinan Kang Jung Mo mendapati laporan dari tangan kanan kepercayaannya Ternyata kalau putra keduanya yakni Kang Sung Joo Selama ini bermalas-malasan dan selalu menghambur-hamburkan uang untuk bersenang-senang Padahal dia adalah salah satu kandidat yang akan mewarisi seluruh kekayaan dari Kang Oh grup Dan untuk benar-benar bisa menjadikan Kang Sung Joo sebagai pewaris tunggal Ibunya menggunakan rencana licik dengan mendatangi In Ha, putra tirinya Kedatangannya ke sana adalah untuk meminta In Ha mau menyerahkan seluruh saham Kang Oh grup yang diwariskan kepadanya Tentu cara ini agar In Ha dibuang sebagai kandidat pewaris Namun siapa sangka In Ha malah menandatangani surat tersebut dengan sangat enteng Yang rupa-rupanya semua ini sudah ditebak oleh Tai Oh jauh-jauh hari dan juga termaksuk siasat mereka Untuk merayakan rencana mereka yang sudah berjalan sejauh ini Tai Oh dan In Ha memutuskan untuk makan-makan besar di rumahnya In Ha pun pergi kesualaian untuk membeli minuman Namun tidak disangka Ia malah bertemu dengan Hi Won di sana Dan ya sudah In Ha pun mengajaknya sekalian untuk makan-makan bersama Karena kontrakan Tai Oh sempit mereka pun memutuskan untuk pergi ke rumah In Ha Namun sebelum pergi Tiba-tiba Hi Won malah entah yang bercanda atau tidak Dia sedikit menyatakan perasaannya kepada Tai Oh Tidak habis pikir apakah ucapan Hi Won serius atau tidak kepadanya Di saat sedang makan-makan Tiba-tiba In Ha malah memutuskan untuk menembak Hi Won di depannya Tentu mendengar itu Tai Oh pun agak sedikit patah hati Karena dia juga menyukai Hi Won Namun ternyata Hi Won sendiri menolak mentah-mentah pernyataan cinta yang dinyatakan oleh In Ha Hingga saat Tai Oh dan Hi Won sudah pulang Mereka pun berbicara serius tentang alasan ia mendekati Tai Oh Ternyata Hi Won selama ini mempunyai tujuannya sendiri mendekatinya Bukan karena semata-mata ia suka dengan Tai Oh Tapi Hi Won rupa-rupanya sudah mengetahui rencana mereka Yang hendak menjadikan In Ha sebagai pewaris tunggal atas Kang Oh Group Dan menyingkirkan semua saudara tirinya Hi Won pun meminta Tai Oh untuk memasukkannya ke dalam rencana mereka Sebab ia juga sangat ingin mengetahui apakah In Ha benar-benar akan menjadi pewaris Kang Oh Group Atau malah lebih dicampakkan lagi dan tetap menjadi sampah di keluarga mereka Sementara di sisi lain In Ha yang sudah jatuh cinta kepada Hi Won Menyadari kalau sepertinya Tai Oh juga menyukainya Tentu karena selama ini Tai Oh bahkan tidak mengatakan kalau mereka sebenarnya adalah bertetangga Dan sepertinya memang wanita akan menjadi penghancur persahabatan mereka Beberapa hari kemudian di kediaman Kang Oh Group Saat sedang makan malam Kang Hyuju sang putri tunggal yang sangat manja Tiba-tiba meminta pimpinan Kang untuk mengundang In Ha makan malam bersama mereka Tentu mendengar nama In Ha membuat semua orang marah kepadanya Karena Kang In Ha selama ini anak haram yang tidak pernah mereka anggap Putra tertua pun Kang In Ju ikut murka kepada Hyuju Namun siapa sangka pimpinan Kang malah menyetujui ide itu Dan mengundang langsung In Ha untuk makan malam bersama mereka esok lusa Namun saat In Ha sudah datang untuk memenuhi panggilan pimpinan Kang Tentu seluruh keluarga tirinya menolak dan mencoba mengusir In Ha dari sana Hanya Hyuju lah yang menganggap In Ha sebagai saudaranya Tidak terima dengan pengusiran In Ha Hyuju yang memang masih labil pun mencak-mencak marah kepada seluruh keluarganya Terutama In Ju sebagai putra tertua Karena dia dan ibunya yang sangat menolak In Ha hingga akhirnya Karena keributan itu In Ha pun tidak jadi makan malam bersama mereka Setelah perginya In Ha In Ju yang mengira sudah mendukung ibunya secara penuh dan berharap akan mendapatkan pujian Nyatanya dia malah harus dimaki-maki oleh pimpinan Kang Ternyata pimpinan Kang sangat murka kepada mereka karena telah dengan paksa mengusir In Ha Padahal dia sendirilah yang sudah mengundangnya secara langsung Kesokan harinya dosen Tai Oh mengundang putra kedua dari Kang Oh Group Yakni Kang Sungju Untuk melihat sebuah rencana yang sudah ia buat Agar Sungju bisa menjadi pewaris tahta atas Kang Oh Group Dan rencana itu adalah tesis yang waktu lalu dibeli dari Tai Oh Yakni pusat kooperasi kemakmuran bersama Dengan tesis itu Sungju yakin sekali akan bisa mengakui sisi Kang Oh Group Dan menjadi pewaris tahta Namun yang tidak disangka Mereka tidak tahu kalau sebenarnya semua itu adalah siasat dari Han Tai Oh Di tempat lain Ibu Hyun yang bekerja di tempat perjudian Saat itu melihat bahwa pemilik tempat tersebut Sedang membawa berkardus-kardus uang masuk ke dalam klubnya Karena memang sangat picik Ibu Hyun pun tidak memperdulikan apa yang akan terjadi kepadanya Dan lantas mencuri 50 juta won dari tempat bosnya Tidak disangka setelah ibunya membawa kabur 50 juta won Orang-orang dari klub tersebut lantas datang ke universitas dan mencari Hyun Tentu mereka mencarinya untuk meminta pertanggung jawaban atas ibunya yang telah mencuri uang mereka Namun siapa sangka Hyun bahkan tidak takut dengan mereka dan malah memutuskan untuk melawan Berita tentang segerombolan premen datang untuk mencelakakan Hyun pun terdengar sampai ke telinga Inha Karena khawatir Inha pun mencoba terus menghubunginya untuk memastikan Namun karena telponnya tidak kunjung di Jawa Inha segera berlari mencari Hyun Begitu juga dengan Tai Oh Karena dia juga khawatir Tai Oh mencoba kembali mencari Hyun yang ia tinggalkan di ruang kelas Namun begitu Tai Oh sampai di sana alangkah terkejutnya dia Saat melihat Inha yang saat itu sudah sampai terlebih dahulu Dan langsung menyosor lambene Hyun Setelah hatinya hancur melihat Hyun yang dicipok oleh Inha Tai Oh pun mencoba menghentikan Hyun yang saat itu hendak nginep di rumah Inha Untuk menghindari bahaya kalau-kalau para preman mencarinya Sebenarnya Tai Oh ingin sekali menyatakan perasaannya kepada Hyun Tapi kata-kata itu tidak kunjung terucap dari bibirnya Karena takut persahabatannya dengan Inha akan hancur Hyun yang padahal sudah berharap Tai Oh juga membalas perasaannya pun Akhirnya memutuskan untuk lebih memilih Inha Karena cintanya yang bertepuk sebelah tangan Namun saat Tai Oh mengira kalau dia sudah tidak bisa mengharapkan Hyun Ternyata Hyun sendiri kembali kepada Tai Oh dan meminta maaf Rupa-rupanya Hyun juga tidak bisa menyembunyikan perasaannya Dan sebenarnya juga lebih memilih Tai Oh Namun ketika Tai Oh hendak menghampiri Hyun Tiba-tiba Inha menelponnya Dan di saat itulah Tai Oh jadi ragu untuk menerima cinta Hyun Dan lebih memilih persahabatannya dengan Inha Agar misi balas dana mereka bisa terus berjalan sampai tuntas Dan pada episode kali ini kita akan lompat jauh ke 5 tahun kemudian Saat Kang Oh Group ternyata berhasil membangun pusat kooperasi kemakmuran bersama Yang dibuat dari tesis Tai Oh Kini Kang Oh Group benar-benar semakin jaya Semakin mendunia berkat pusat kooperasi tersebut Sebagai rasa terima kasih Tai Oh sendiri diangkat menjadi bagian dari Kang Oh Group Karena karyanya tersebut Namun yang tidak diduga Ternyata ketua Kang Jung Mo rupa-rupanya sudah mengetahui Kalau sebenarnya Tai Oh adalah mata-mata alias penyusup di Kang Oh Group Ternyata ketua Kang ini sangat cerdik dan sangat hebat Dalam menganalisis semua yang ada di dekatnya Termaksud niatan Tai Oh Dan untuk mengendalikan Tai Oh sendiri agar tunduk dan patuh kepadanya Ketua Kang membuka kartu as yang selama ini disembunyikan olehnya Yakni tentang ayah Tai Oh yang seorang pembunuh Rupa-rupanya ketua Kang juga mengetahui Kalau Tai Oh sedang berusaha menyembunyikan ibunya Dan hendak membunuh ayahnya suatu hari nanti Dan karena semua tindak tanduknya sudah diketahui Akhirnya Tai Oh pun nurut manut kepada ketua Kang Setelah bergabung dengan Kang Oh Group Tai Oh yang kini menjadi sekretaris ketua Kang pun mendapatkan tugas untuk mengawasi proyek baru mereka Yakni membangun kota baru bernama proyek Royal Root Proyek ini dibangun semata-mata untuk menambah aset bagi Kang Oh Group Dan juga tentu untuk membuktikan kepada dunia Kalau Kang Oh Group sendiri adalah perusahaan yang sangat hebat di seluruh dunia Namun pada perjalanannya ternyata proyek Royal Root ini harus terhenti di tengah jalan Sebab musuh politiknya yang bernama Jo Sundong Memenangkan pemilihan untuk menjadi ketua partai Yang bisa mengelola proyek Royal Root Dan yang mengejutkannya Ternyata menangnya Jo Sundong Adalah karena pengkhianatan dari salah satu putranya Yakni Kang Sungjo dan juga istrinya Rupa-rupanya mereka berdua sengaja untuk menjatuhkan ketua Kang Agar bisa mengambil alih Kang Oh Group dengan cara licik Kang Soong adalah Jo Sundong Di sisi lain ternyata walaupun sudah sekian tahun berlalu Tai Oh yang dahulu menolak cinta Hi-Woon Nyatanya mereka masih sering berjumpa di sebuah tempat yang hanya mereka lah yang mengetahuinya Padahal Hi-Woon sendiri saat ini sudah menjalin hubungan dengan In-Ha Dan bahkan mereka akan menikah Namun pertemuan mereka sebenarnya hanya sebatas bertukar informasi Karena saat ini Hi-Woon bekerja di perusahaan milik musuh ketua Kang Yakni Jo Sundong tadi Ya walaupun sebenarnya setiap kali mereka bertemu secara diam-diam Dan tidak pernah memberitahukannya kepada In-Ha Sementara itu Kang Hyo Ju ternyata selama ini juga masih menyimpan rasa kepada Tai Oh Walaupun banyak sekali pria yang mendekatinya Bahkan sampai dijodohkan berulang kali dengan ibunya Dia terus saja menolak Bahkan lebih memilih untuk bunuh diri jika keluarganya tetap memaksakan perjodohan Sepertinya Kang Hyo Ju benar-benar sudah cinta buta kepada Tai Oh Karena proyek Royal Root Kang Oh Group saat ini sangat terancam Tai Oh, In-Ha dan juga Hi-Woon Hampir setiap hari berjumpa untuk membuat rencana Bagaimana caranya agar mereka bisa membongkar semua pengkhianatan yang dilakukan oleh putra keduanya dan juga istrinya Untuk mengumpulkan semua bukti-bukti Tai Oh meminta seorang hacker sekaligus mata-mata dari korut yang bernama Kim Guan Gil Untuk selalu memantau pergerakan Kang Sung Ju Dan setelah semua bukti-bukti terkumpul Akhirnya Tai Oh pun memberitahukan Kalau semua proyeknya yang gagal adalah karena putra dan istrinya sendiri yang telah mengkhianatinya Setelah mengetahui kalau putra dan istrinya sendiri berkhianat Ketua Kang mengadakan sebuah rapat dadakan untuk semua direksi Kang Oh Group Rupa-rupanya Ketua Kang tidak semerta-merta marah kepada putranya itu Karena sudah berkhianat Ketua Kang yang sangat cerdik memberikan sebuah beban tambahan kepada putranya tersebut Agar jatuh secara perlahan sebagai hukuman Dimana Kang Sung Ju diminta untuk mengelola penjualan saham Kang Oh Group yang saat ini sedang rusak Ditambah lagi Ketua Kang mengambil alih pusat kooperasi kemakmuran bersama di bawah kepemimpinannya Dan mencopot jabatan Kang Sung Ju sebagai hukuman tambahan Dan tentu semua beban itu pun membuatnya jadi stres Begitu rencana licik mereka terendus oleh Ketua Kang Ternyata istrinya Jang Gumsuk Belak-belakan datang menemuinya dan mengancamnya dengan bukti-bukti yang sudah ia kumpulkan Mengenai kejahatan Ketua Kang di masa lalu Yakni tentang cara kotornya membangun Kang Oh Group dan juga semua pencapaiannya saat ini Tidak menyangka kalau istrinya sendiri ternyata seorang serigala berbulu domba Mengakibatkan penyakit jantung Ketua Kang pun tiba-tiba kumat Setelah diancam secara langsung oleh wanita yang selama ini dianggap sebagai istri Mendengar kalau Ketua Kang sedang koma dan mungkin nyawanya tidak akan tertolong Inha tiba-tiba saja malah marah kepada Tai Oh Ia marah karena misinya untuk menjadi pewaris belum bisa tercapai Namun Ketua Kang bisa saja tewas kapan saja Entah apa yang dipikirkan oleh Inha Padahal sudah dibantu semaksimal mungkin tapi malah nyocot Kalau tiba-tiba Ketua Kang mati Yo Tai Oh juga gak tahu nyawakan urusan yang maha kuasa Sementara itu Tai Oh sendiri ternyata tiba-tiba diundang oleh putra pertama Ketua Kang Yakni Kang Inju Inju mengundang Tai Oh tidak lain dan tidak bukan Rupa-rupanya ingin menjadikannya sebagai anak buahnya Ternyata Kang Inju tertarik dengan kemampuan Tai Oh yang selama ini bisa mendampingi Ketua Kang Dan membuat Kang Oh Group sendiri menjadi semakin besar Tai Oh pun ditawari sebuah apartemen mewah Gaji yang besar dan sebagainya Namun Tai Oh dengan gentlenya mengatakan Tidak Aku tidak akan berkhianat kepada Ketua Kang apapun yang akan kau tawarkan Wah lanang banget Setelah menolak tawaran Kang Inju Tai Oh pun kembali ke rumah sakit dengan Ketua Kang yang saat itu sudah sehat walafiat Rupa-rupanya selama ini Ketua Kang tidak pernah sakit sama sekali Alias penyakit jantungnya itu hanyalah bohong belaka Tentu semua itu Ketua Kang lakukan untuk bisa mengelabui dan mengetahui sifat asli dari istri dan anak-anaknya Karena saat ini ia tahu kalau tidak ada yang bisa ia percayai dan proyeknya Royal Root akan terbengkalai Dan tentu Tai Oh pun mencoba mengambil kesempatan tersebut untuk memasukkan Inha Ya akhirnya setelah sekian tahun lamanya menunggu Kesempatan pun terbuka untuk Inha bisa masuk ke dalam keluarga Kang Oh Group Karena istri dan anak-anaknya tidak ada yang bisa dipercaya lagi untuk membangun Royal Root Tai Oh pun memaksa Ketua Kang untuk memilih Inha Anak haramnya yang melanjutkan proyek tersebut Alasannya tentu sederhana Karena semua anak-anaknya serakah Sementara Inha hanyalah anak haram yang selama ini ingin dianggap Walaupun agak sedikit ragu Ketua Kang pun menyetujui ide tersebut dengan berbagai syarat-syaratnya Dan memilih Inha untuk bergabung ke dalam Kang Oh Group Beberapa hari kemudian Inha pun datang mengunjungi Ketua Kang ke rumah sakit memenuhi panggilannya Untuk meyakinkan bahwa dirinya bisa berguna di Kang Oh Group Inha pun menunjukkan hasil kerjanya kepada Ketua Kang Yakni menjatuhkan Kang Sung Joo Putra keduanya yang berkianat dengan menghack saham Kang Oh Group Dan menjual saham jutaan lembar dengan harga yang sangat murah Tentu semua itu bisa dilakukan berkat bantuan mas hacker Si Kim yang selama ini bekerja pada Tai Oh Untuk memperjelas kerjasama mereka Ketua Kang meminta Inha untuk tidak basah-basi dan segera mengatakan Apa hadiah yang ia inginkan jika berhasil mengelola proyek tersebut Disinilah Inha tanpa ragu meminta Ketua Kang untuk mau mengakuinya sebagai anak Dan memberitahukan seluruh dunia jika ia adalah putra ketiganya Dengan perjuangan Tai Oh yang begitu panjang Akhirnya Ketua Kang pun menyetujui syarat tersebut Dan Inha masuk ke dalam keluarga Kang Oh Group Setelah Kang Inha diakui sebagai anak dan memberitahukannya kepada seluruh dunia Seluruh keluarga Kang Oh Group sangat frustasi karena si anak haram kini sah menjadi keluarga mereka Saking stresnya istri Kang, Jang Gumsuk Sampai-sampai pergi dari rumah dan tinggal di villa Kang Sungju putra keduanya yang sudah ketahuan berkhianat Lantas dicopot jabatannya Dan digantikan oleh Tai Oh menjadi kepala divisi pusat Sementara Kang Inju si putra pertama Setiap kali frustasi dan mendapatkan masalah Dia malah melampiaskan emosinya dengan menggebuki asistennya Karena impian Kang Inha saat ini sudah hampir tercapai Tanpa ragu ia meminta Hiwon untuk menerima lamarannya dan segera menikah Yang walaupun hubungan mereka selama ini sepertinya hanya berjalan begitu saja Karena di belakang nyatanya Hiwon dan Tai Oh masih berhubungan Ia pun dengan terpaksa menerima lamaran tersebut Bahkan tanpa memikirkan perasaan sahabatnya itu Dengan entengnya Inha memberitahukan kepada Tai Oh Kalau mereka akan segera menikah Tidak berapa lama kemudian setelah Inha sah menjadi keluarga Kang Oh Group Ketua Kang memintanya untuk menjadi perwakilan bersama Tai Oh Menjual salah satu perusahaannya yakni Kang Oh Tech One Tentu penjualan Kang Oh Tech adalah untuk menjadi penyokong dana tambahan bagi proyek Royal Root Namun seperti bocah gegabah yang tidak punya arah Inha malah dengan sembrononya memasukkan orang lain menjadi timnya untuk menjual Tech One Yang padahal perusahaan tersebut adalah salah satu rahasia milik Kang Oh Group Tai Oh pun mencoba memperingatinya Namun Inha tidak pernah mau mendengarkan Hingga pada sampai di hari H Negosiasi penjualan pun diadakan dengan sang calon pembeli Dia bernama Ko Hyu Chang Sebenarnya Hyu Chang ini adalah lelaki yang selama ini dijodohkan dengan Kang Hyu Joo Namun ditolak olehnya Tentu karena dia bukan pria yang baik dan juga sangat begundar Wataknya pun bisa dinilai saat sedang negosiasi ini Dia bahkan dengan sombongnya menego habis-habisan Kang Oh Tech Dengan harga yang sangat murah Sampai meminta pengurangan harga sebesar 30% Karena kesepakatan tidak kunjung didapatkan Tai Oh pun meminta rehat sejenak sambil memikirkannya kembali Karena tidak ingin dianggap gagal oleh ketua Kang Inha yang memang sangat gegabah malah mempunyai ide yang sangat buruk dan curang untuk bisa menjual Kang Oh Tech Inha mencoba menipu Ko Hyu Chang dengan mengatakan Kalau Kang Oh Tech telah bekerja sama dengan perusahaan luar negeri yang sedang mengembangkan sebuah teknologi canggih Tentu Tai Oh pun menolak cara licik tersebut Karena jika ketahuan Maka Kang Oh Group akan hancur Namun lagi-lagi Inha tetap saja ngeyel dan tidak mau mendengarkan Tai Oh Benar saja setelah menjual Kang Oh Tech dengan kebohongan Ketua Kang yang mengetahuinya pun murka bukan main kepada mereka Terlebih lagi kepada Tai Oh Karena ia yang dipercayakan untuk membimbing Inha Namun karena Inha memang sangat ngeyel dan dablek Sampai-sampai Tai Oh yang malah harus kena gampar Entah apa yang ada di benak Inha Setelah melakukan kesalahan sebesar itu bukannya meminta maaf Dia malah seperti menyudutkan Tai Oh dan melempahkan semua kesalahan kepadanya Karena tidak ingin persahabatan mereka rusak Yang walaupun sebenarnya Inha yang dablek dan sembrono Tai Oh tetap mencoba berbicara kepadanya Dan meyakinkannya kalau semuanya pasti akan baik-baik saja Ya karena Tai Oh sudah berbicara dengan Ketua Kang untuk memaafkannya Dan memberikan kesempatan Tai Oh pun meminta Inha untuk segera menemui Ketua Kang Karena ada yang mau dibicarakan Namun setelah beberapa menit Inha pergi tanpa disadari oleh Tai Oh Dari kejauhan ada seseorang yang sangat mencurigakan Sepertinya sedang mengintainya Dan benar saja ketika Tai Oh sedang lengah Tiba-tiba orang tersebut pun menggebuk kepala Tai Oh seperti hendak membunuhnya Setelah penyerangan tersebut Beruntungnya nyawa Tai Oh masih bisa terselamatkan Berkat Hi Hun yang berhasil menemukannya Kabar Tai Oh diserang pun membuat semua orang geger Apalagi Ketua Kang Semua orang pun bertanya-tanya Siapa dan kenapa tiba-tiba Tai Oh diserang Namun disaat semua orang sangat khawatir Kepadanya entah kenapa Inha malah meminta pihak kepolisian Untuk tidak menyelidiki kasus tersebut Dan biarkan sajalah pelakunya berkeliaran di luar sana Katanya sih demi nama baik Kang Oh Group Namun benarkah apa yang dikatakan oleh Inha Entahlah Di saat semua orang sedang sibuk dengan urusannya masing-masing Hi Hun lah yang masih setia kepada Tai Oh dan selalu menemaninya Dan tanpa sengaja saat mereka sedang bercengkraman tangan Tiba-tiba Kang Hyu Ju malah memergoki mereka Dan tentu langsung nyolot kepada Hi Hun Gimana nggak nyolot Hyu Ju pasti sangat cemburu melihat mereka berdua bergandengan tangan Ketika Hy Hun sudah pergi Hyu Ju pun mencoba memperingati Inha Untuk tidak terlalu percaya kepada Hyu Ju Selain karena cemburu Sepertinya Hyu Ju mengetahui Kalau mereka mempunyai hubungan tersembunyi Namun Inha tidak menggubris ucapan adiknya itu Dan memintanya untuk segera pulang Yang ternyata Inha sendiri sebenarnya sudah mengetahui Kalau mungkin Tai Oh dan Hyu Ju masih saling menyukai Dengan berpura-pura tidak tahu hubungan mereka Inha menemani Tai Oh di rumah sakit sampai ia terbangun Begitu Tai Oh bangun Ia pun mengatakan kalau kasusnya sudah ditutup Dan tidak akan diselidiki siapa pelakunya Tentu mendengar hal tersebut Tai Oh pun sangat murka kepada Inha Bahkan saking murkanya dan tidak terimanya Tai Oh yang masih sempoyongan pergi menemui ketua Kang Untuk mengatakan Walaupun kalian mencoba menutupi siapa pelakunya Yang mungkin saja orang dalam dari Kang Oh Group Tai Oh akan tetap mencarinya Meskipun harus menjadikan Kang Oh Group sebagai musuhnya Karena tidak ada orang dari Kang Oh Group yang bersimpati Dan mau membantunya Tai Oh terpaksa pergi ke tempat Kim Sang hacker untuk meminta pertolongan Dengan memberikan lokasi dan jam kejadiannya Tai Oh meminta Kim untuk mencari siapa pelakunya Tidak peduli bagaimanapun caranya Karena pada kenyataannya Tai Oh yakin Kalau dalangnya adalah salah satu orang dari Kang Oh Group Sementara itu setelah mengetahui Kalau Inha adalah orang yang meminta pihak kepolisian Untuk menghentikan penyelidikan Hyuan pun melayangkan protes kepadanya Tentu tidak etis rasanya Ketika sahabatnya sendiri hampir tewas Namun Inha malah sepertinya tidak peduli sama sekali kepada Tai Oh Dengan beralasan kalau dia hanya menjaga nama Baik Kang Oh Group Inha pun mengatakan Ya sudahlah lupakan saja Toh Tai Oh juga masih hidup Mendengar ucapan itu keluar dari cocotnya Inha Hyuan pun jadi murka Karena seolah-olah dia tidak tahu diri dan tidak tahu diuntung Sudah dibantu untuk mencapai keinginannya Malah tidak peduli hidup dan matinya Tai Oh Namun apakah kalian tahu jawaban Inha? Dengan bang sulnya Inha mengatakan Dia tidak peduli kepada Tai Oh Karena menurutnya Tai Oh hanyalah seekor anjing kam Kampung Wah 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 Tidak tahu diri memang si bang sul Inha ini Tanpa menunggu lama Si hacker Kim pun segera mencari siapakah orang yang telah mencelakakan Tai Oh Dengan keahliannya yang sangat TOP BGT Kim berhasil mengakses seluruh CCTV yang ada di sekitar TKP Setelah diperiksa dengan sesama Akhirnya ia pun menemukan orang tersebut Dan ternyata pelaku yang hendak membunuh Tai Oh waktu lalu adalah asisten Kang Inju Setelah mengetahui sang pelaku Tai Oh pun pergi untuk mencarinya di sebuah klub Klub malam ini adalah milik Kang Inju Dan pada hari itu mereka sedang mengadakan pesta Dengan amarah yang sudah sangat menggebu-gebu Tai Oh pun berhasil menemukannya dan langsung to the point Siapakah orang yang telah menyuruhnya Walaupun awalnya ia tidak mau mengaku Tapi akhirnya Sang Ajudan mengakui kalau Kang Inju sendirilah yang telah memerintahkannya Entah apa motif dari penyerangan tersebut Tapi Tai Oh menerimanya sebagai sebuah peringatan Dan mengatakan kalau dia suatu saat akan membalas semua perbuatan Kang Inju Karena mungkin mengetahui penyerangan terhadap dirinya akan terus berlanjut Tai Oh bertemu dengan Hi Won untuk menyatakan perasaannya yang selama ini dia pendam Ya karena mengetahui mungkin saja ia akan mati suatu saat nanti Tai Oh pun ingin agar Hi Won mengetahui bahwa selama ini dia selalu mencintainya Mendengar langsung ucapan itu keluar dari bibir Tai Oh Hi Won agak sedikit ragu untuk menerima cintanya Yang mungkin sudah terlambat Karena beberapa hari yang lalu Ternyata ia dan juga Inha sudah berkunjung ke keluarga Kang Untuk meminta restu segera menikah Namun karena cinta itu buta alias picak Hi Won yang juga masih mencintai Tai Oh pun akhirnya Tidak bersenang lama akhirnya Hi Won dan juga Inha menikah Dan dihadiri oleh semua orang termasuk Tai Oh Pernikahan itu berlangsung sangat meriah dan mewah Walaupun ada beberapa anggota keluarga Kang yang tidak setuju pernikahan tersebut Yakni Hyu Ju Namun pernikahan yang sangat mewah dan meriah itu tiba-tiba harus membawa kabar buruk Dimana ketika pernikahan tersebut baru saja usai Tiba-tiba Kang In Ju Meminta Hi Won untuk berbicara empat mata Yang ternyata Kang In Ju sendiri tahu kalau dirinya telah menjalin hubungan gelap bersama Tai Oh Setelah mengetahui kalau ternyata ada orang yang tahu hubungan gelap mereka Tai Oh pun mendatangi Kang In Ju untuk memintanya bungkam Ternyata Tai Oh tidak bodoh memintanya tutup mulut begitu saja Kalau Kang In Ju punya bukti foto yang mungkin bisa membunuhnya Tai Oh juga punya kartu as yang bisa digunakan untuk menghancurkan Kang In Ju Yakni sebuah kejahatan yang selama ini dilakukan olehnya Dimana ternyata Tai Oh sudah mengetahui kalau Kang In Ju adalah seorang bandar narkoboy Dan juga mempunyai banyak bisnis gelap tanpa sepengetahuan ketua Kang Tentu apabila kebusukannya sebagai bandar narkoboy terekspos ke publik Sudah barang tentu Kang In Ju pasti akan dijatuhi hukuman mati Namun walaupun mereka berdua sama-sama terancam Nyatanya Tai Oh yang selama ini tidak pernah kalah dan gentar menghadapi apapun Kartu as itu nyatanya tidak cukup untuk membuatnya tenang Tai Oh yang tidak menduga kalau hubungan gelapnya dengan Hi Won ternyata ada yang mengetahuinya Seketika nyalinya langsung ciut di hadapan Kang In Ju Ya akhirnya tanpa bisa berbuat apa-apa lagi Demi menjaga rahasianya dengan Hi Won Tai Oh pun terpaksa harus mau menjadi hewan peliharaan Kang In Ju Dan menuruti semua perintahnya Hingga pada puncaknya Tai Oh dipaksa untuk mau ikut minum-minum bersamanya Dan juga mengkonsumsi narkoboy bersama Kang In Ju Sampai ketika mereka semua sudah sempoyongan di pagi harinya Ya entah apa yang sebenarnya terjadi Ketika terbangun Tai Oh sudah mendapati Kang In Ju dan satu wanita penghibur tewas bersamanya Dan lebih mengejutkannya lagi Tai Oh selamat dengan banyak sekali berlumuran darah Juga pisau yang ada di tangannya Entah apakah saat sedang sempoyongan tadi malam tanpa sengaja Tai Oh membunuh Kang In Ju atau tidak Yang jelas nyatanya memang pisau itu ada di tangan Tai Oh Kesokan harinya berita tentang tewasnya Kang In Ju di tangan Tai Oh pun tersebar Begitu cepatnya ke seluruh penjuru Korea Keluarga Kang yang mengetahui fakta tersebut pun tentu terpukul bukan main Tai Oh lantas diperiksa di kantor kepolisian untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu Namun tuduhan yang dilayangkan kepadanya benar-benar sangat diluar kendali Dimana Tai Oh diduga membunuh Kang In Ju karena balas dendam Dan ketahuan telah menggelapkan dana perusahaan Kang Oh Group sebesar ratusan juta won Saat dimintai keterangan Tai Oh pun bingung harus berkata apa Karena dia bahkan tidak ingat sama sekali Dan bahkan tidak merasa telah membunuh Kang In Ju Mengetahui kalau tuduhan terhadap Tai Oh tidak benar Hi Hun bertanya kepada In Ha kenapa dia sampai melakukan hal tersebut Karena ternyata berita penggalapan dana itu In Ha lah yang membuatnya Entah sekurang ajar apa In Ha ini dan sebangsur apa dia Padahal Tai Oh sudah mati-matian memperjuangkan keinginannya Sampai akhirnya ia bisa diakui menjadi keluarga Kang Oh Group Namun setelah tujuannya tercapai Kini ia malah mencampakkan Tai Oh dan membuangnya Beberapa hari kemudian sidang untuk Tai Oh pun diadakan Hakim memanggil saksi yakni si Ajudan Kang In Ju untuk memberikan kesaksiannya Panjang lebar si Ajudan memberikan kesaksian Tai Oh tidak bisa membantahnya Karena memang sebelum kejadian tersebut Tai Oh bersama Kang In Ju hingga malam Dan setelah Tai Oh benar-benar tidak bisa mengelak akan semua tuduhan tersebut Kang In Ha yang sangat-sangat-sangat tidak tahu diri Bukannya datang untuk membantu Tai Oh Ia malah dengan angkuhnya mengunjungi Tai Oh dan mengatakan Kalau hubungan mereka sudah selesai sampai disini Sementara itu ketua Kang yang tidak menyangka akan kejadian ini Meminta pengacaranya untuk menyelidiki siapa sebenarnya yang telah membunuh Kang In Ju Karena rupa-rupanya ketua Kang sendiri tidak yakin apakah memang Tai Oh pelakunya Sebab ada satu orang lagi yang harus dicurigai Yakni si Ajudan Kang In Ju Ketua Kang mencurigainya karena tahu Kalau waktu lalu sang Ajudan pernah diutus oleh Kang In Ju untuk membunuh Tai Oh Bahkan mungkin si Ajudan punya dendam pribadi kepada putranya tersebut Karena ia selalu saja dihajar Disiksa saat Kang In Ju sedang punya masalah Dari dalam penjara sendiri Tai Oh yang sudah pusing harus bagaimana lagi Untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah Lantas memohon kepada dokter di penjara itu untuk mengizinkannya menelpon secara diam-diam Tai Oh mencoba minta bantuan Hi Won untuk mau membantunya tanpa sepengetahuan In Ha Tai Oh memintanya untuk datang ke tempat si hacker Kim Karena saat ini hanya dialah yang bisa mencari tahu siapa sebenarnya yang telah membunuh Kang In Ju Begitu bertemu dengan Tai Oh di penjara Si hacker Kim ternyata menolak membantu Karena dia tidak ingin terlibat lebih jauh lagi Namun karena Tai Oh mengancam akan membongkar kartu asnya jika tidak mau membantunya Kim pun akhirnya mau menolong untuk terakhir kalinya Dan ternyata disini Tai Oh meminta Kim untuk mencari tahu siapa sebenarnya Aju dan Kang In Ju Dimanakah dirinya saat pembunuhan itu terjadi dan apa yang sedang dia lakukan Rupa-rupanya Tai Oh menduga kalau si Aju dan Kang In Ju lah dalang dibalik pembunuhan tersebut Hingga setelah perintah diberikan kepada si hacker Kim Persidangan yang untuk sekian kalinya diadakan demi menimbang apakah Tai Oh bersalah atau tidak Dan setelah semua bukti memang mengarah kepadanya Serta pembelaan yang tidak bisa dibuktikan Akhirnya Han Tai Oh pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup Betapa sialnya Han Tai Oh setelah memperjuangkan nasib In Ha Dan setelah In Ha mendapatkan apa yang ia mau Tai Oh malah ia buang begitu saja dan dibiarkan membusuk di dalam penjara Namun siapakah sebenarnya yang telah membunuh Kang In Ju Apakah benar si Ajudan yang telah menjebak Tai Oh Atau malah Kang In Ha sendiri yang cemburu Karena diam-diam dia mengetahui di belakangnya Hiwon masih menjalin hubungan gelap bersama Tai Oh Akhirnya Han Tai Oh dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena diduga telah membunuh Kang In Ju Namun dugaan tersebut masih abu-abu alias belum jelas Siapakah sebenarnya pelaku atas pembunuhan Kang In Ju Ketua Kang yang juga menyendarinya pun meminta pengacaranya yakni pengacara Chu Untuk menyelidiki kasus tersebut Sebab Ketua Kang mencurigai Ajudan Kang In Ju lah yang telah membunuhnya Dan mengkambing hitamkan Han Tai Oh Karena Ketua Kang sendiri tahu betul Tidak mungkin Tai Oh membunuh Kang In Ju hanya karena dendam kecil Sementara itu di dalam lapas si hacker Kim Setelah menyelidiki semua temuannya lantas melaporkannya kepada Tai Oh Disini kita akan tahu kebenarannya Saat si hacker Kim mencoba melacak Ajudan Kang In Ju yakni si Mo Gi Jun Disana dia malah tidak sengaja bertemu dengan Kang In Ha Rupa-rupanya saat sedang melacak nomor ponsel lain milik Mo Gi Jun Panggilan tersebut malah tersambung kepada Kang In Ha Yang ternyata memang benar Yang membunuh Kang In Ju adalah Mo Gi Jun Tapi dalang dibalik pembunuhan tersebut Dan yang mengkambing hitamkan Han Tai Oh Adalah Kang In Ha Gatel Tidak berselang lama tiba-tiba persediaan untuk Han Tai Oh Yang tadinya sudah final Malah diulang kembali Entah perkara apa sehingga pihak pengadilan memutuskan Untuk mengulang sidang tersebut Namun Mbak sudah jatuh tertimpa tangga Yang awalnya Tai Oh dijatuhi hukuman seumur hidup Kini ia malah dijatuhi hukuman mati Kabar hukuman Tai Oh dinaikan menjadi hukuman mati pun Membuat semua orang yang mengenalnya bersedih Termaksuk Hi Woon Kang Hyuju Terlebih-lebih lagi ketua Kang Di saat Tai Oh sudah tidak mempunyai harapan lagi Hi Woon nyatanya masih tetap setia kepadanya Ia datang kesana berencana untuk membantu Tai Oh Agar bisa segera menangkap pelaku penggunaan Kang Inju Namun Hi Woon meminta syarat agar ia bisa membantunya dengan maksimal Yakni bagaimanapun caranya Hi Woon harus mempunyai jabatan yang cukup tinggi di Kang Oh Group Dan bisa berada di bawah perlindungan langsung dari ketua Kang Karena Tai Oh percaya kepada Hi Woon Ia pun memintanya untuk datang langsung kepada ketua Kang Dan meminta jabatan yang ditinggalkan oleh Janggum Suk istri ketua Kang Dengan cara berbicara Cara berpikir yang persis seperti Tai Oh Ketua Kang yang menyadari kalau Hi Woon sedang mencoba membantu Tai Oh Pun memberikan jabatan dan perlindungan kepadanya Sementara itu di dalam lapas karena sudah ada Hi Woon yang membantunya Tai Oh mencoba melubi seorang tahanan senior di lapas tersebut Untuk mencarikan sebuah ponsel Agar ia bisa selalu menghubungi Hi Woon dan si hacker Kim dari dalam penjara Sang tahanan ini sebenarnya adalah rentenir yang 10 tahun lalu datang kepada Hi Woon Untuk menagi uang yang dibawa kabur oleh ibunya Karena takdir sudah mempertemukan mereka lagi Dan dengan bayaran yang disanggupi oleh Tai Oh Sang rentenir pun akhirnya menyediakan ponsel tersebut seperti yang diminta olehnya Kesokan paginya saat Tai Oh sedang berusaha menyembunyikan ponsel yang ia dapat Tiba-tiba Kepala sipir memanggilnya karena katanya ada seseorang yang hendak bertemu dengannya Tidak menyangka ternyata hari itu ibunya datang seorang diri kelapas dengan raut wajah yang tentu sangat sedih Entah dari mana ibu Tai Oh tahu kalau dirinya sedang di penjara Namun karena tidak mau ibunya terseret dalam masalahnya Tai Oh pun mengacukan kedatangan ibunya Walaupun sebenarnya dia sendiri juga tidak tega Tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan Tai Oh yang pada saat itu mengingat sesuatu Langsung menghubungi Kim untuk mencari seseorang Ternyata Tai Oh sedikit mengingat kalau pada saat malam pembunuhan itu Ada seorang saksi mata yang tahu siapa adalah sebenarnya Dari secuil informasi yang diberikan oleh Tai Oh Kim yang memang sangat T.O.P.B.G.T Tidak perlu waktu lama langsung menemukan orang tersebut Dia bernama Roy Salah satu pengikut Mogi Jun, Si Aju, dan Kang Inju Rupa-rupanya dialah supir yang membawa mereka ke klub pada malam itu Pencarian pun dilakukan di tempat ia bersembunyi Namun begitu menemukannya, Kim dan teman-temannya ternyata tidak bisa menangkap Si Roy Dan ia pun berhasil kabur Setelah berhasil kabur dan tahu kalau dirinya sedang diincar Si Roy segera menghubungi Mogi Jun untuk meminta perlindungannya Ia pun diarahkan untuk bertemu di sebuah klub yang sudah tutup untuk mencari tahu Siapakah orang-orang yang sedang memburunya Namun ketika ia sudah berada di klub tersebut Tiba-tiba Kesokan harinya ternyata Hiwon kembali mengunjungi Tai Oh Untuk meminta bantuan lebih jauh lagi Kalau awalnya ia hanya ingin jabatan karena butuh perlindungan dari ketua Kang Kini Hiwon meminta Tai Oh untuk membantunya Agar ia bisa menjadi pemilik Kang Oh Group Bukan semata-mata karena Hiwon serakah Tapi dia benar-benar ingin membantu Tai Oh bebas dari penjara Dan juga untuk membalas dendam kepada Inha Karena rupa-rupanya waktu lalu Hiwon sempat mendapatkan KDRT Dan hampir dibunuh oleh Inha Penyebabnya tentu karena Inha tahu mereka menjalin hubungan gelap di belakangnya Namun saat rencana baru saja akan dimulai Inha dan Mo Gi Jun yang sudah bergerak terlebih dahulu Ternyata berhasil menemukan si hacker Kim orang yang selama ini membantu Tai Oh Kedatangannya ke sana tentu untuk membunuhnya Karena saat malam hari di penjara Inha rupa-rupanya sudah menyogok kepala sipir Dan memintanya untuk segera membunuh Tai Oh Namun ketika Inha merasa kalau dirinya sudah menang Tiba-tiba ada kabar yang membuatnya sangat terkejut Rupa-rupanya saat hendak mengeksekusi Tai Oh tadi malam Tai Oh sendiri malah berhasil kabur dari dalam penjara Setelah kabar tersiar kalau Tai Oh kabur dari penjara Semua orang mulai mencarinya dan bertanya-tanya Dimanakah sekiranya Tai Oh bersembunyi Dari Kang Hyu Joo yang meminta pengacaranya untuk mencari keberadaan Tai Oh Kim yang diancam oleh Inha pun juga terpaksa mencarinya Walaupun sebenarnya Kim hanya berpura-pura menurut kepada Inha Di sisi lain Hyu Won yang memang juga sangat membutuhkan bantuan Tai Oh Ia dengan terpaksa harus bertemu kembali dengan ibunya yang sangat-sangat gendeng Rela mengeluarkan uang begitu banyak untuk memintanya mencari seseorang Yang mungkin bisa mencari Tai Oh Namun apa yang terjadi Ia setelah diberi banyak uang Ibunya malah berkianat dan memberitahukannya kepada Inha Yang tentu saja mengetahui di belakangnya Hyu Won masih mencari Tai Oh Inha pun segera bertindak memberi pelajaran kepada Hyu Won Sementara ketika semua orang sedang mencarihan Tai Oh Ternyata Oh ternyata Tai Oh sendiri kini ada di Kang Oh Group Ya rupa-rupanya ketua Kang lah yang membawa kabur Tai Oh dari dalam penjara Walaupun beresiko tapi ketua Kang mempunyai cukup alasan Kenapa ia mencoba menyelamatkan Tai Oh Yakni karena dia sudah mendapatkan bukti-bukti Kalau Aju dan Kang Inju dan anak haramnya lah yang telah membunuh putranya Kang Inju Setelah mengetahui fakta tersebut Selain karena ketua Kang murka Putra pertamanya Kang Inju dibunuh oleh anak haramnya Satu-satunya alasan ketua Kang menyelamatkan Tai Oh adalah untuk meminta bantuannya Agar Kang Inha bisa segera diatasi Karena pada saat ini Inha sendiri ternyata sudah memulai rencananya untuk membagi dua Kang Oh Group Dan memberikannya kepada seseorang yang bernama Park Sa Jin Park Sa Jin sendiri adalah musuh bebuyutan ketua Kang Atau lebih tepatnya ayahnya dahulu adalah orang yang telah mendirikan Kang Oh Group Jadi sebenarnya dahulu Kang Oh Group adalah milik keluarga Park Sa Jin Namun ketua Kang menggunakan cara licik mengambilnya dengan paksa dan menjadikan Kang Oh Group sebagai miliknya Tai Oh pun diberi kebebasan untuk melakukan apa saja demi bisa menyingkirkan Inha Karena dalam waktu dekat bisa saja Park Sa Jin benar-benar mengambil alih Kang Oh Group berkat bantuan Inha Setelah mencoba melubi Park Sa Jin Inha pergi ke rumah sakit jiwa untuk melihat Hi Woon yang pada saat itu sedang ia pasung Tanpa ada belas kasihan sedikit pun Inha melampiaskan semua kekeselannya karena merasa dikhianati oleh istrinya sendiri yang menjalin hubungan gelap dengan Tai Oh Namun Inha memberi satu kesempatan kepada Hi Woon Jika ia masih ingin hidup maka lupakan Tai Oh dan Hi Woon harus selalu manut nurut dengan apa yang diberintahkan olehnya Karena tidak punya pilihan lain lagi Hi Woon pun terpaksa menuruti permintaan si Inha Bang Sul Hingga keesokan harinya saat Tai Oh masih di Kang Oh Group Dokter kepercayaan Ketua Kang yang hari itu datang untuk memeriksa kesehatannya Tidak sengaja Inha melihat gerak gerik sang dokter yang sangat mencurigakan Karena penisirin Inha pun datang ke ruangan Ketua Kang Dimana ruangan tersebut ada Tai Oh yang sedang bersembunyi Beruntungnya Ketua Kang sigap saat kedatangan Inha dan Tai Oh pun tidak ketahuan Karena waktunya sudah mepet Ketua Kang lantas bertemu dengan Park Sa Jin Untuk membicarakan perihal pembagian Kang Oh Group Alih-alih menghalangi Park Sa Jin untuk mengambil paksa dan membagi dua Kang Oh Group Ketua Kang malah dengan suka rela memberikannya kepada Park Sa Jin Tentu keputusan itu adalah usulan Tai Oh dan satu-satunya cara untuk bisa menyingkirkan Inha Dimana Park Sa Jin diberi syarat jika memang menginginkan Kang Oh Group Maka akan ia berikan Namun dia tidak boleh lagi berurusan dengan Inha dan harus membuang Inha dari semua misinya di Kang Oh Group Setelah berhasil melobi Park Sa Jin Tai Oh pergi dari tempat Ketua Kang dan meminta bantuan Hiwun untuk mencarikannya tempat bersembunyi Yang juga di salah satu perusahaan Kang Oh Group Dimana tempat tersebut adalah kamar dimana waktu lalu Kang Inju dibunuh oleh Inha dan juga Mogijun Tidak sengaja saat Tai Oh masuk ke dalam ruangan tersebut Tiba-tiba ia teringat kalau salah satu karyawannya yang ikut tewas sepanjang waktu merekam semua kegiatan mereka Bahkan saat pembunuhan itu terjadi Yang berarti jika bisa menemukan ponsel milik wanita tersebut Maka Tai Oh bisa dibebaskan Namun di sisi lain saat Tai Oh sudah mendapatkan petunjuk tentang cara membuktikan bahwa Sanya dirinya tidak bersalah Tiba-tiba saat Kang Hyuju mampir ke kediaman Ketua Kang karena ia juga mencurigai Tai Oh berada di sana Kang Hyuju pun dikagetkan dengan kondisi Ketua Kang yang sudah pingsan di dalam bak mandi Rupa-rupanya beberapa saat yang lalu Inha datang mengunjungi Ketua Kang untuk menyatakan perang secara langsung Memang tidak tahu diri si Kang Inha ini sudah diakui sebagai anak taping lunjak Saat itu Ketua Kang pun to the point kepada Inha bahwa ia akan segera dibuang dari Kang Oh Group Dipecat dari perusahaan dan juga dikeluarkan dari kakak Dan di saat bersih tegang itulah tiba-tiba jantung Ketua Kang pun kumat dan membuatnya pingsan Namun saat Inha mengira kalau Ketua Kang sudah benar-benar akan tewas Rupa-rupanya dokter masih berhasil menyelamatkan nyawanya Tidak ingin membuang-buang waktu Tai Oh pun mengambil resiko pergi kepada seorang jaksa Yakni Jaksa Ha Myung Jin Untuk meminta bantuannya Tai Oh memberitahukan kalau ada bukti video di dalam ponsel milik wanita yang tewas bersama Kang Inju Yang menunjukkan kalau bukan dialah pembunuhnya Alasan Tai Oh memilih Jaksa Ha adalah karena Jaksa Ha ini pasti tidak punya pilihan lain selain membantunya Sebab saat ini karirnya sedang diambang kehancuran Tidak dipercaya dan terancam pensiun dini Walaupun awalnya tidak percaya dengan perkataan Tai Oh Namun setelah menimbang kembali Jikalah ucapan Tai Oh benar Maka dipastikan karirnya akan melejit naik dan namanya akan terkenal Oleh sebab itu Jaksa Ha mencoba mengikuti arahanan Tai Oh dan mengambil barang bukti tersebut di kantor kepolisian Yang setelah berhasil mendapatkan ponsel itu Benar saja Di dalamnya ada bukti-bukti dengan jelas Bahwa bukan Han Tai Oh lah pelakunya Melainkan Mo Gi Jun dan juga Inha Setelah mendapatkan bukti-bukti tersebut Jaksa Ha datang menemui pimpinannya untuk meminta surat penangkapan atas Mo Gi Jun Dan tidak berapa lama kemudian Mo Gi Jun pun berhasil ditangkap oleh Jaksa Ha Namun untuk Inha dia belum bisa menangkapnya saat ini karena Tai Oh meminta si Jaksa untuk menundanya Sementara itu setelah masalah pembunuhan Kang Inju sudah selesai Tai Oh pun menyerahkan dirinya kembali ke pihak kepolisian Di tempat lain si rentenir yang sudah bebas dari penjara beberapa hari yang lalu Ternyata diminta oleh Tai Oh untuk bekerja sama dengan Hi Won dan juga Kim Dia diminta untuk berpura-pura menjadi pemilik perusahaan asing yang bernama Gold Ha Investment Yang bergerak di bidang investasi Dan tentu perusahaan ini hanyalah bohong alias goib Tujuan perusahaan ini dibuat adalah untuk mengacak-acak saham Kang Oh Group Dan menjadi pesaing terberat bagi Kang Oh Group itu sendiri Dibantu oleh si hacker Kim tentu misi tersebut akan mudah Dan setelah rencana berhasil dijalankan Kang Inha pun jadi sangat frustasi Karena di tangannya Kang Oh Group hampir saja bangkrut Beberapa hari kemudian saat semua bukti-bukti sudah dikumpulkan Dan pembunuh dari Kang Inju yakni Mo Gi Jun sudah ditahan Sidang ulang untuk Tai Oh pun diadakan kembali Demi menimbang bukti-bukti tersebut Dibantu oleh pengacara kepercayaan ketua Hang Tai Oh pun bisa membuktikan bahwa sanya dirinya memanglah tidak bersalah Yang akhirnya Han Tai Oh pun dibebaskan atas tuduhan pembunuhan Kang Inju Dan bisa membalaskan dendamnya kepada Inha Setelah Han Tai Oh dibebaskan Dan ketua Kang ternyata masih hidup Inha yang sudah sangat ketar-ketir karena tidak ada satu orang pun yang berada di pihaknya lagi Lantas memutuskan untuk melakukan rencana terakhirnya Agar ia bisa segera menjadi pemilik atas tahta Kang Oh Group Yakni membunuh ketua Kang Tentu hanya itulah satu-satunya cara jika Inha ingin selamat Sebab jika ketua Kang sudah sadarkan diri Tentu pada saat itu juga dia akan segera didepak dari Kang Oh Group Bahkan mungkin akan mendapatkan hukuman mati karena telah membunuh Kang Inju Namun ketika Inha hendak membunuh ketua Kang Tiba-tiba Ya beruntungnya Tai Oh datang tepat waktu dan berhasil menghentikan niatan jahatnya Tentu Inha nekat melakukannya karena sudah mentok Tidak punya cara lain lagi agar bisa menjadi waris tahta atas Kang Oh Group Namun bukannya meminta maaf kepada Tai Oh karena sudah mengkhianatinya dan bahkan berusaha membunuhnya Inha dengan angkuh dan sombongnya masih saja menganggap Tai Oh sebagai anjing kampung yang bisa dibuang kapan saja Padahal kalau bukan karena Tai Oh mungkin dia saat ini hanya akan menjadi seorang gelandangan dan anak haram yang dibuang oleh keluarga Kang Dan karena Inha sepertinya memang tidak bisa diajak bicara baik-baik lagi Ya sudah Akhirnya Tai Oh pun menerima tantangan Inha untuk membuktikan bahwasannya tanpa dirinya dia hanyalah baik Inha Anak haram yang dibuang Karena sudah ditinggal oleh semua orang Inha pun mencoba meminta bantuan kepada Mogijun Yang saat ini sudah dipenjara dan dijatuhi hukuman mati Inha menelponnya karena dia ingin meminta bantuan agar Mogijun mau membunuh Tai Oh dan ketua Kang untuknya Sebagai imbalan Inha akan membebaskan dirinya dari penjara Namun saat mendengar perintah tersebut Ternyata Mogijun sudah tobat Saat ini dia memang masih patuh kepada Inha Namun dia merasa takut jika harus berbuat kejahatan lagi Tepatnya dia takut karena hukuman mati sudah ada di depan matanya Dan setelah mendengar jawaban tersebut apakah kalian tahu apa yang dilakukan oleh Inha? Ya dengan bang sulnya Inha malah membunuh Mogijun Karena sudah dianggap tak layak lagi untuk dijadikan rekan Sudah mentok karena tidak ada yang mau membantunya Inha kembali menemui Park Sa Jin untuk mau mendukungnya Mengambil alih Kang O Group Inha meminta dukungan penuh baik materi maupun moral Agar Park Sa Jin mau mengeluarkan sedikit uangnya Agar mereka bisa bekerja sama dengan perusahaan Gold H Investment Perusahaan Changkang yang didirikan oleh Tai Oh Di sisi lain Kang Sung Ju dan ibunya juga punya pemikiran yang sama Mereka berusaha keras untuk bisa bekerja sama dengan Gold H Investment Untuk bisa mengambil alih Kang O Group Alasannya simpel Karena saat ini Gold H Investment adalah satu-satunya perusahaan yang memiliki saham tertinggi milik Kang O Group Namun alangkah terkejutnya mereka Saat hendak diminta untuk bertemu membicarakan saham tersebut Akhirnya mereka pun tahu Kalau orang yang ada di balik Gold H Investment adalah Han Tai Oh Setelah rencananya berjalan dengan baik Tai Oh dan timnya saat ini sedikitnya bersenang-senang Karena semua pewaris Kang O Group sudah berhasil mereka tundukkan Tidak seperti Inha yang sudah berkhianat Nyatanya Hiwon masih tetap setia berada di samping Tai Oh dan mendukungnya Tai Oh pun berterima kasih Karena setelah perjalanan yang begitu panjang dan banyak sekali rintangan Ternyata Hiwon masih menjadi seperti dirinya Apa adanya Dan tidak mengkhianati Tai Oh Kesokan malamnya tiba-tiba Inha diundang oleh ibu tirinya Untuk makan malam bersama di rumah ketua Kang Entah kenapa ibunya meminta datang Padahal selama ini mereka selalu membencinya Dengan tidak menaruh curiga sedikit pun Inha lantas pergi memenuhi permintaan ibu tirinya tersebut Namun siapa sangka Ternyata disana juga ada Han Tai Oh yang ikut diundang Rupa-rupanya ibu tirinya sebenarnya ingin mereka akur Dan bekerjasama untuk bagaimana caranya Hak atas Kang Oh Group bisa mereka bagi-bagi secara merata Namun karena ketamakan menurutnya lebih logis ketimbang bekerjasama Inha pun menolak bekerjasama dengan mereka Karena tidak terima diremehkan oleh Tai Oh Inha yang mengingat pembicaraan mereka saat semasa kuliah pun Menggunakan cara liciknya untuk menjatuhkan Han Tai Oh Dimana walaupun ia tidak pernah memberitahukan kalau ayah dan ibunya masih hidup Ternyata Inha tahu kalau ayah tirinya saat ini masih di dalam penjara Dan masih memburu mereka Dengan liciknya Inha pun meminta sang kepala sipir penjara tersebut Untuk melepaskan ayah tiri Tai Oh untuk beberapa hari Yang ternyata Inha ingin agar ayah Tai Oh itu keluar dari penjara untuk membunuh ibunya Dan benar saja Baru satu hari dibebaskan Ayah tiri Tai Oh datang menemui ibunya di tempat persembunyiannya Tanpa merasa bersalah sedikit pun Ayah tiri Tai Oh meminta ibunya untuk mau ikut dengannya secara baik-baik Jika tidak ingin berakhir tewas Namun mengingat kekejaman yang sudah dilakukan olehnya berulang kali saat Tai Oh masih kecil Ibunya pun menolak dan berusaha untuk kabur Namun sayang Saat mendak lari Ibu Tai Oh malah terpleset dari tangga yang curam dan akhirnya tewas Sementara di tempat lain Jam Gumsuk dan Kang Sungju Berusaha membuat konferensi pers dadakan untuk memberitahukan kepada media Bahwa saat ini Kang Oh Group akan mereka handle karena ketua Kang yang masih koma Tentu kesempatan ini mereka manfaatkan untuk mengambil alih Kang Oh Group secara paksa Sebelum ketua Kang sadar dari komanya Namun sesaat sebelum konferensi pers dimulai Tiba-tiba para kepolisian datang menjemput Jang Gumsuk dengan tuduhan pembunuhan Yang rupa-rupanya dahulu kalah ia dan juga sekretarisnya pernah membunuh seseorang tanpa ada yang mengetahuinya Dan kenapa semua ini tiba-tiba terbongkar? Ya sudah tentu Siapa lagi kalau bukan ulah dari Kang Inha yang serakah ingin menjadi pewaris Kang Oh Group Dengan berbagai cara liciknya Dan di saat itu juga lah Han Tai Oh pun mendapatkan kabar Kalau ibunya tewas karena ayah tirinya yang baru saja dibebaskan Sesampainya di rumah sakit tentu Tai Oh pun amat sangat tidak menyangka Kalau apa yang ia takutkan selama ini benar-benar terjadi di depan matanya Tai Oh pun amat menyesali kepergian ibunya yang mendadak tanpa ada sepatah kata pun yang bisa ia sampaikan Apalagi mengingat saat terakhir kali mereka bertemu di penjara Tai Oh malah menolak kedatangan ibunya saat itu Ya walaupun sebenarnya untuk kebaikan ibunya Tapi tetap saja Anak mana coba yang gak sedih Gak bisa bertemu dengan ibunya selama bertahun-tahun Sekalinya ketemu Malah ibunya sudah tiada Setelah berhasil dengan semua rencana liciknya Dari memenjarakan ibunya hingga membunuh ibu Tai Oh Si Inha Bang Sul lantas kembali menjilat Park Sajin dan juga Jo Sundong Semua musuh ketua Kang yang tidak lain dan tidak bukan Adalah untuk meminta dukungan secara penuh Agar Kang Oh Group bisa jatuh ke tangannya Memang sangat-sangat tidak tahu diri si Inha ini Sementara di tempat lain Tai Oh masih bersedih Tidak terima jika ibunya harus tewas karena konfliknya dengan Inha Tidak disangka saat sedang murung dan putus asa Tiba-tiba Kang Sung Ju datang ke pemakaman ibunya Dan bersedia membantu Tai Oh untuk membalaskan dendam kepada Inha Tentu Kang Sung Ju bersedia membantu Tai Oh karena ulah Inha Ibunya kini masuk ke dalam penjara Tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan Tai Oh pergi ke kota Maju Yakni kota dimana pertama kali ia menginjakan kakinya Untuk semua masa depan yang sudah ia capai saat ini Tai Oh mengingat-ingat kembali pada masa-masa itu Ia hanyalah seorang siswa biasa yang punya keinginan kuat untuk menjadi orang hebat Dan membalaskan semua perbuatan ayah tirinya di masa depan Di saat itu juga Tai Oh bertemu dengan Inha Si bocah tidak tahu diri yang suka mencuri Dan memutuskan untuk menjalin persahabatan demi misi yang sama Namun apamu dikata Ternyata setelah 10 tahun berlalu Persahabatan mereka harus pupus karena keserekahan Inha Ya kini Tai Oh tidak bisa mengharapkan persahabatan tersebut Dan hanya bisa fokus untuk bisa membalaskan dendamnya kepada Inha Atas kematian ibunya Di dalam penjara Kang Sungju menjenguk ibunya Untuk memberitahukan situasi dimana saat ini Kang Inha selangkah lagi hampir bisa menguasai Kang Ogru Mendengar hal tersebut tentu ibunya pun mencak-mencak Meminta Kang Sungju untuk tidak diam saja Melihat Inha si anak haram yang akan menguasai semuanya Namun tiba-tiba tercetuslah dari cangkemnya Kang Sungju Bahwasannya dia sudah capek Sudah tidak ingin lagi memperjuangkan Kang Ogrup Karena memang selama ini impian itu adalah milik ibunya dan bukan miliknya Kang Sungju meminta ibunya untuk ikhlas Sudahlah bu, aku capek Jangan paksa aku lagi untuk mewujudkan mimpimu Padahal ibu sendiri selama ini sebenarnya tidak peduli kepadaku Begitulah kira-kira ucap Kang Sungju Beberapa jam kemudian saat Kang Sungju sudah pasrah Konferensi pers pun dimulai untuk mengumumkan Bahwa Kang Inha si anak haram akan menjadi pewaris tahta atas Kang Ogrup Tidak ada yang bisa menghentikannya Karena semua pemegang saham tertinggi setuju akan keputusan tersebut Namun saat pengumuman akan segera dimulai Tiba-tiba jaksa Myungil datang untuk menangkap Inha Atas tuduhan pembunuhan Kang Inju dan juga Mo Gi Jun Rupa-rupanya pada saat itulah kartu as yang dimiliki oleh Tae Oh pun dibuka untuk menghentikan Inha Setelah ditangkap atas tuduhan pembunuhan Ternyata Kang Inha masih dengan sombongnya mengelak dan menantang jaksa Myungil Karena menurutnya tidak ada saksi dan bukti atas tuduhan yang dilayangkan kepadanya Tentu jaksa Myungil pun menerima tantangan tersebut dengan membawa saksi mata Yang pasti bisa langsung menyebloskannya ke dalam penjara Yang ternyata saksi yang dimaksud adalah Mo Gi Jun Rupa-rupanya Mo Gi Jun berhasil selamat Berkat waktu lalu dokter yang membantu Tae Oh di dalam penjara Sempat menolongnya sebelum ia kehabisan darah Tae Oh yang diberi kabar tersebut pun langsung mendatanginya untuk membuat kesepakatan Dimana Tae Oh meminta Mo Gi Jun untuk mau bersaksi Atas semua perbuatan jahat dan licik yang dilakukan oleh Inha Dan karena memang tidak punya pilihan lain lagi Apalagi ia juga tahu kalau telah dihianati Akhirnya Mo Gi Jun pun menerima permintaan Tae Oh dan menjadi saksi atas kejahatan Inha Dan dengan adanya Mo Gi Jun sebagai saksi serta bukti video yang didapat saat pembunuhan Kang Inju Akhirnya Inha pun tidak bisa mengelak lagi dan mendapatkan balasan atas semua perbuatannya Beberapa hari kemudian Tae Oh diminta oleh Hyu Ju untuk datang kediaman ketua Kang Karena katanya ada yang mau dibicarakan Awalnya Tae Oh mengira kalau Hyu Ju ingin berjumpa dengannya karena masih berharap cintanya akan dibalas Ternyata bukan Rupa-rupanya pada hari itu ketua Kang lah yang meminta Hyu Ju untuk memanggil Tae Oh Karena ternyata ketua Kang sudah sehat dan hendak berbicara empat mata dengannya Bahkan setelah ketua Kang sehat Perkataannya waktu lalu pun langsung dibuktikan dengan membuangkan Inha dari keluarganya Tidak berselang lama sidang untuk mengadili Inha pun dibuka dengan seluruh orang-orang terdekatnya hadir termasuk Tae Oh dan juga Hyu Jun Dengan bukti-bukti yang sudah didapat kalau memang Inha terbukti Telah membunuh Kang Inju dan juga percobaan pembunuhan kepada Mo Gi Jun Pengadilan pun memberikan hukuman seumur hidup kepada Inha atas semua perbuatan yang ia lakukan Namun setelah hukuman itu diberikan bahkan Inha tidak terlihat menyesal sama sekali Dia malah masih terlihat sangat angkuh walaupun sudah kalah telah Tidak ingin mengakhiri persahabatan mereka begitu saja Tae Oh mencoba berbicara dan bertanya kepada Inha Kenapa kau melakukan semua ini? Kenapa mencoba membunuhku dan mengkhianatiku? Tidak ingatkah kau dahulu, kita, aku, dirimu dan juga Hiun Sepakat untuk saling membantu satu sama lain Bekerja sama untuk mencapai puncak secara bersama-sama sebagai seorang sahabat Namun nyatanya setelah mendengar kata-kata itu dari Tae Oh Inha tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun karena dia benar-benar lupa Apa sebenarnya penyebab persahabatan mereka bisa hancur menjadi seperti ini? Bahkan Inha masih tetap tidak mau meminta maaf Karena menurutnya maaf juga tidak akan bisa merubah semua yang sudah terjadi Ya dengan demikian Tae Oh yang sudah puas mendengar kata-kata terakhir dari sahabatnya itu pun Dengan berat hati harus meninggalkan Inha Dan semua kenangan yang sudah mereka lawi bersama Setelah bertemu dengan Inha untuk yang terakhir kalinya Tae Oh dan Hiun berjumpa untuk segedar berbincang Tentang apa yang sudah mereka lalui bersama sejak masa SMA Ya walaupun semuanya tidak berjalan lancar karena Inha yang berkhianat Tae Oh pun berterima kasih kepada Hiun Karena selama ini apapun yang terjadi kepadanya Hiun selalu mendukungnya dan selalu berada di sampingnya Hiun pun juga tidak menyangka ternyata semuanya akan berakhir Cerita mereka harus berakhir dengan sangat tragis Persahabatan mereka runtuh Tidak ada yang mencapai tujuannya masing-masing Dan di akhir cerita mereka Ternyata Inha malah memutuskan untuk bunuh diri di dalam penjara Dengan air matanya yang bercucuran dera Serta foto yang tergeletak bersamanya Sepertinya di akhir hayatnya Inha baru menyesali semua perbuatan yang telah ia lakukan kepada Tae Oh dan juga Hiun Dan 3 tahun kemudian setelah semua berlalu dengan kematian Inha Ketua Kang akhirnya bisa menyelesaikan mega proyek yakni Royal Route Kota buatan dari Kang Oh Group Kang Oh Group pun semakin mendunia karena proyek tersebut Hiun sendiri kini sudah menjalani kehidupannya secara mandiri Mengejar mimpinya dengan sangat gemilang Di bawah kepemimpinan Jo Sung Dong Musuh bebuyutan ketua Kang yang kini sudah menjadi rekannya Kang Sung Ju, si putra kedua tetap bertahan di Kang Oh Group Menjadi direktur utama dari pusat kooperasi kemakmuran bersama Dan berhasil memperluas pertumbuhan Kang Oh Group secara global Sementara untuk Tae Oh sendiri kini ia malah menggantikan ketua Kang Dan menjadi pewaris tahtayang sah atas Kang Oh Group Rupa-rupanya saat 3 tahun yang lalu Ketua Kang telah memberikan hak warisnya tersebut kepada Tae Oh Walaupun Tae Oh sendiri bukan siapa-siapa bagi keluarga Kang Nyatanya selama ini Tae Oh lah yang berusaha mati-matian Membangun dan melindungi Kang Oh Group dari masa-masa kritis Hingga menjadi perusahaan nomor 1 di dunia Untuk mengucapkan rasa terima kasihnya Ketua Kang pun memberikan hak waris itu kepada Tae Oh yang bukan siapa-siapa Kang Sung Ju sebagai putra sahnya pun Sangat-sangat-sangat terima dan legowo dengan keputusan Ketua Kang Karena menurutnya memang Tae Oh pantas mendapatkan tahta Kang Oh Group Atas semua kerja kerasnya Dan setelah semua yang dilalui Tanpa menutup mata kalau semua ini Semua yang Tae Oh capai juga berkat mantan sahabatnya Inha Tae Oh pun akhirnya menjalani kehidupannya Bak Raja Menjadi pewaris Kang Oh Group walaupun awalnya dia bukan siapa-siapa Kini semua orang sudah akur Hyuju yang tidak lagi mengejar Tae Oh dan malah menjadi adik yang baik untuknya Hyun sudah mendapatkan apa yang ia mau Semua musuh-musuh ketua Kang pun sudah menjadi rekan yang saling mendukung untuk kemajuan Kang Oh Group Semuanya pun berakhir dengan bahagia Dan begitulah akhir dari drama ini Tae Oh menjadi pewaris tahta Kang Oh Group Hyun sudah bahagia dengan dunianya sendiri Sementara Inha Naas harus tewas akibat pengkhianatan dan keserakahannya Tamat Itulah dia drama The Impossible Hair Full 12 episode Dari drama ini ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil Setidaknya ada satu yang paling penting Yakni jangan serakah Jangan berkhianat Dan jangan pernah lupakan jasa orang yang pernah membantumu Saat kamu, saya, atau kita sedang dalam kesusahan Karena percayalah Apalagi berbuat baik itu sebenarnya Ujung-ujungnya juga untuk membantu diri kita sendiri di kemudian hari Jadi ya itu Jangan berkhianat Oke seluruh terima kasih sudah mantengin drama ini sampai akhir Jangan lupa subrek, like, dan share-nya Jangan lupa juga kalau lagi gabut dan butuh asupan film yang bisa menghilangkan kegabutan kalian Silahkan pantengin channel ini Hanya di Campur Film Sampai jumpa di film-film menarik lainnya Arigato See you and Ciao Jangan lupa subrek Subrek Sampai jumpa di film-film menarik lainnya